jadi kalau bagi cucu begini dia wajib melalat pakan nya sebagai lelohan bubur khusus dia jadi ini ada pakan yang mengandung cucu karena cucu itu gak bisa dicerna sama parent lelohan lucky xo animals halo gue Ari Adiansa dari Raffi X Animal kali ini gue mau kasih info ya sharing-sharing bareng kita belajar bareng cara perawatan baby burung ya terutama khususnya di paru bengkok biasanya kalau masih kecil begini dia wajib penghangat ya atau lampu terus dia harus pakan nya juga masih lelohan bubur khusus dia khusus parent jadi gak boleh pakan yang mengandung susu karena susu itu gak bisa dicerna sama parent terus apalagi ya mungkin di pagi hari dia bisa dijemur selama mataharinya terang antara jam 8 sampai jam 11 pagi gak perlu lama-lama lah kurang lebih 10 sampai 15 menit buat penghangatnya dia sebenernya penghangat itu tentatif ya kadang kadang kalau di siap hari juga kalau cuaca lagi panas kayaknya gak terlalu butuh mungkin kalau yang cuacanya agak besok malem dia butuh penghangat atau cuaca lagi gak melukung kayak hujan gitu dia pasti butuh penghangat yang pasti udah gak dia gak belum bisa cerna biji-bijian jadi bisa keselak ya? bisa keselak atau dia bisa gak gak kecerna itu akibatnya patah buat anakan burung tersebut gitu ya jadi memang dia khususnya memang yang halus-halus ya biar proses cernanya lebih mudah kalau terbang biasanya di dia udah bulu full ya di umur-umur 3-4 bulan tuh udah mulai belajar terbang tuh bulunya sayapnya udah full buntutnya udah mulai dorong tuh biasanya udah mulai-mulai belajar terbang nih 3 bulanan 3-4 bulan kan biasanya bulunya udah full tuh terus burungnya buntutnya buntutnya udah bisa? oh bisa bisa banget semua paru bengkok tuh bisa buat free fly oh gitu nah ini berapa ya mas ya? piaranya? atau oh yang ada yang ngapin untuk free fly free fly sih biasanya dia di umur 5-6 itu udah bisa lah buat dilatih free fly yang penting yang penting dia udah bisa mau belajar terbang itu biasanya udah bisa buat free fly tapi lebih bagus dari kecil? lebih bagus dari kecil karena kan lebih dapet ke bondingnya ya lebih dapet bondingnya gitu oke sekian dulu info-info dari gua hari ada yang siap dari raki x21 semoga bermanfaat untuk temen-temen semua wassalam